Di Pontianak kita beralih ke Sambas. Pemerintah Kabupaten Sambas bersinergi dengan semua unsur menjadikan Lomba Sampan Bidar sebagai destinasi pariwisata menarik. Kedepannya diharapkan event ini menjadi kalender event Kabupaten Sambas. Lomba Sampan Bidar telah disaksikan ribuan penonton yang berasal dari dalam dan luar negeri. Lomba yang merupakan bagian dari festival muara ulakan ini diikuti 126 tim. Selain dari tim Dayung dari Kabupaten Sambas juga berasal dari Kabupaten Kuburaya, Mempawah, Bengkayeng, dan Kapuasulu. Kadis Parpora Kabupaten Sambas Iketut Soekarja mengatakan event ini digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Sambas ke-392 dan Hut Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Sambas ke-24. Sementara itu, Bupati Sambas Satono mengatakan Lomba Sampan Bidar kali ini terbesar yang pernah digelar di Kabupaten Sambas. Diharapkan olahraga Dayung ini menjadi kalender wisata kalbar ke depan. Selain meningkatkan kunjungan wisata, kelar event ini dapat menggali potensi atlet Dayung yang luar biasa di Kabupaten Sambas. Melalui ajang lomba ini diharapkan kelihatan ekonomi terjadi akan memberikan kesejahteraan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sambas. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Olahraga dan Pemuda bisa ikut mendorong percepatan agar industri olahraga Sampan Bidar ini yang notabene katakan olahraga tradisional bisa menjadi salah satu ikon olahraga masyarakat di era perbatasan dan sekaligus bisa meningkatkan gelid ekonomi di antara kita semua. Deputi Pemudaian Olahraga Kemenkora senantiasa mendukung upaya pemerintah daerah dalam melakukan pemudayaan olahraga di tengah masyarakat. Diharapkan acara-acara seperti ini itu mampu menciptakan kegemaran masyarakat untuk senantiasa melakukan olahraga. Selain menjadi ajang olahraga Dayung, lomba Sampan Bidar ini menjadi jembatan dalam membina hubungan baik negara bertetangga yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Lomba Sampan Bidar yang berlangsung ini telah bergusung beberapa poin menang di antara jujuara satu Sampan Bidar direbut juara bertahan dari tim Anak Tambang Abashi, juara dua Udak Langdangore, dan juara tiga oleh tim BM Momongan.